Berikut adalah hasil babak 32 besar Malaysia Master 2024. Di babak 32 besar Tunggal Putra, Chico Aura Duywardoyo berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Lin Chunyi, dengan skor 21-14 dan 22-20 dalam durasi 43 menit. Cesar Hiren Rustavito harus kalah dari pemain Denmark Anders Antonsen dengan skor 21-12, 9-21 dan 17-21 dalam durasi 55 menit. Di babak 32 besar Tunggal Putri, Esther Nurumitri Wardoyo berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Sung Suoyun, dengan skor 21-12 dan 21-15 dalam durasi 34 menit. Di babak 32 besar Tunggal Putri, Putri Kusumawardhani berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Lin Hsiangti, dengan skor 21-9 dan 21-19 dalam durasi 35 menit. Komang Ayu Cahyadewi harus kalah dari pemain Korea, Sim Yujin, dengan skor 21-16, 11-21 dan 6-21 dalam durasi 44 menit. Di babak 32 besar Ganda Putri, Sabar Karyaman Gutama, Mohamad Reza Pahlevi Isfahani, harus kalah dari wakil Denmark Kim Astrup Anders Karup Rasmussen, dengan skor 11-21 dan 13-21 dalam durasi 30 menit. Di babak 32 besar Ganda Putri, Fabriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi berhasil mengalahkan wakil Malaysia Vivian Ho, Lim Cieusin, dengan skor 21-14 dan 21-11 dalam durasi 42 menit. Di babak 32 besar Ganda Campuran, Rehan Nao Falkus Haryanto, Lisa Ayuku Sumawati, berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia Adnan Maulana, Nita Violina Marwah, dengan skor 21-18, 19-21 dan 21-15 dalam durasi 1 jam 3 menit. Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, berhasil mengalahkan pasangan India Satish Kumar Karunakaran, Aadiyah Faryat, dengan skor 21-16 dan 21-13 dalam durasi 31 menit. Rino Frivaldi, Pita Haning Tia Sementari, berhasil mengalahkan pasangan Malaysia Roy Kingyap, Valerio Siou, dengan skor 21-14 dan 21-12 dalam durasi 34 menit. Dan Jafar Hidayatullah, Aisyah Salsabila Putri Pranata, harus kalah dari pasangan China, Guo Xinwa, Chen Fanghui, dengan skor 16-21 dan 15-21 dalam durasi 28 menit.